Dari Pontianak, sebuah video tindak kekerasan yang melibatkan siswi SMK di Pontianak sempat menghebohkan warga. Kasus ini dalam penanganan polisian resor kota Pontianak. Kami saudara sengaja menyamarkan video ini dan tidak menayangkan secara penuh karena mengandung unsur kekerasan. Namun dapat kami informasikan, dalam video yang berdurasi sekitar satu menit, ada seorang siswi yang jadi korban kekerasan dari siswi lainnya hingga beredar ke media sosial. Dari hasil penyelidikan, kekerasan dilakukan dan diunggah oleh pelajar siswi salah satu SMK di Pontianak dan terjadi pada bulan Agustus lalu. Namun kasus ini telah diselesaikan orang tua kedua siswi dengan cara kekeluargaan. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak menyebar luaskan video mengingat kasus ini melibatkan anak di bawah umur. Sanksi tegas juga menunggu kepada siapapun yang dengan sengaja kembali menyebar luaskan video kekerasan dan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Bahwa kejadian ini terjadi pada tanggal 15 Agustus 2018, di mana pelaku melakukan pengenian ini karena kesal kepada korban, yang mana sempat menyampaikan sesuatu yang tidak diterima oleh korban kepada rekan-rekannya. Sehingga pada saat bertemu dengan korban, melakukan aksi bagaimana yang terekam di video.